Kajian Nabi Muhammad SAW, natib dawuh dalam salah satu hadisnya Man ghada ilal masjid la yuritu illa ayyata'allama khairan au yu'allima kana lahu ka ajri hajin tamatin hajatuhu aw kamakul SAW Dalam salah satu hadis Kajian Nabi itu pernah dawuh bersabda barang siapa keluar dari rumahnya menuju masjid tapi ini tidak khusus masjid ya karena nanti di hadis yang lain ada yang menyatakan bukan masjid tapi tempat baik apapun menuju satu tempat kalau disini masjid konteksnya kebetulan karena kita juga Alhamdulillah di masjid makanya majlis itu kalau di masjid insyaallah barokah kalau bisa, kalau bisa tapi kan Yusby kadang-kadang kan yuk gak boleh bisa kalau bisa majlis itu di masjid kita dapat barokah itu insyaallah lebih banyak double-double diantaranya bisa tahayatul masjid bisa ayat tikaf dan yang lain-lain memakmurkan masjid dan seterusnya menuju masjid gak ada tujuan lain kecilnya apa? nyata'al-lamak khairun belajar kebaikan awyu'al limatu mengajarkan kebaikan yusintini belajar dan mengajarkan kebaikan yang berkaitan dengan tuntunan agama yukusya Allah maka pahalanya seakan-akan ini seakan-akan terus seakan-akan keajri haji dapat pahalanya orang yang haji buatnya cukup haji tapi tamatin hajatuhu haji sempurna berarti nopo nabrur udah apa enak ini jadi dengan metu tukumah lunuk-lunuk-lunuk alah metu bensin paling biro lho pak seumah ngatus sudah sampai sampai gini mulai makan dan bisa jadi cuman jidir adem bisa adem mulai makan mulai dapat pahala seperti orang haji yang hajinya sempurna arto senopo jendengan kini rungiswa haji sergepoh majlis taklim dengan harapan nanti Allah memudahkan anda akhirnya dipanggil betul lama ternyata sampai meninggal belum bisa haji maka insya Allah di akhirat jendengan sudah tercatat sebagai orang yang pernah melakukan gara-gara nombor segep golek ilmu dan ini perlu saya garisbawahi jendengan golek ilmu tengpun dimawan bersama siapa saja pokoknya ilmu api benar dimanapun bersama siapapun simten saja yang mengajar jendengan ikut maka anda insya Allah dapat pahala yang dijanjikan Allah melalui lisanya Nabi Muhammad sallallahu alihi wasallam pertanyaannya haji ini di rosak ini 50 juta itu ekonomi jadi ekonomi tidak sesuai tulisannya harus diganti tulisannya ekoh tapi ternyata tidak enak ekonomi tulisannya kan ekonomi tapi ternyata tidak enak ekonomi 40-an ini ngantri sekitar kalau sekarang mungkin 30 lebih 30 tahun lebih 40 malahan mati disik tidak enak di jendengan daftar ini seumur lima jadi keluar uang keluar tenaga kok itu belum tentu diterima apalagi hati-hati hati-hati atau calon mau haji semuanya calon pak haji ibu hajah ini ini betul ini tujuannya cuma cari pengakuan dari manusia waduh tidak jadi mabur tidak sempurna hajinya tapi kalau mengaji tidak mungkin jadi kalau belum bisa haji serget mulai haji ya tambah serget malah harusnya karena diantara tanda haji mabur itu tambah serget ibadah tambah serget penghambaannya pendekatannya Dumateng Allah Dumateng Kanjang Nabi jadi Alhamdulillah jendengan ditakdirkan makanya sering saya ulang-ulangi jendengan itu bisa melakukan kebaikan termasuk seneng haji itu adalah dipilih oleh istri Allah contohnya ini baru ngerti mana mobil ceritanya jadi ini memang final ini malah majlis ini kok tidak bal bal atau ibu-ibu misalkan ada sinetron dan yang lain yang ngomak selonjoran pun enak kalau nyemil kok milih majlis berarti ini menunjukkan bahwasannya kan tidak suka pasti nafsu kelopan jendengan jendengan adalah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya perlu disyukuri perlu terus kita syukuri kita tanamkan dalam hati kelopan jendengan ini nikmat gede melebih kenikmatan kenikmatan yang sifatnya dunia wiyah yang sementara kenapa cari ilmu itu pak kok ya tadi sebagaimana dikatakan kiai kenapa kok ngaji ya itu prinsip karena memang ngaji itu sangat penting sekali dan kanjeng nabi itu banyak hadis-hadisnya yang memuji orang-orang yang senang golek ilmu kenapa sampai istimewa karena tempat-tempat saget kulopan jendengan itu mau sampai kepada Allah mau park di matang kanjeng nabi lo gak ngerti ilmu newi caranya gak bisa makanya sampai tengah hadis lain itu disebutkan hadir majlis itu waktu nabi mengatakan lebih baik dari sholat sunnah lebih baik dari puasa dan lain-lain sunnah lebih baik cari ilmu kenapa karena bahkan sahabat mengatakan apakah lebih baik daripada membaca Al-Quran ditegaskan kelihatan jenabi lebih baik dari membaca Al-Quran karena kan wahli yang fa'ulu Al-Quran ilah bil-ilim dan seterusnya apa manfaat jengan jengan ngaji Al-Quran gak ngerti ilmu ney tajwiti keliru makharijul hurfai keliru kabar dut kalau dut 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 sin kumpul shil biasanya mau abdin kayak anak ini tidak foto khaya al-sholah ini jadi khaya al-sholah jadi shil khaya al-sholah salah pak makanya kita ibadah mau ngaji Quran sholah dan yang lainnya kayaknya ilmu itu tidak adus makanya penting ilmu kalau sudah dapat dan diamal ini yang penting keranten ini sedikit kemarin itu kita ngaji ada di hikam itu disebutkan karyanya Sheikh bin Ata'illah Sekandari ini ulama' syufi masya'Allah ulama' syufi besar rujukan tentang tasawuf beli itu mengatakan jenengan itu kalau sudah tahu untuk kesempatan maka cepat-cepat digunakan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala jadi tunda-tunda beli itu mengatakan ihala tuka al-akmala ala wujud al-faragi min ru'unat al-nafsi ihala tuka al-akmala nunda nundane jenengan al-akmala untuk beramal sholat apapun bentuknya sholat kah bukan sholat fardu loh sholat fardu sudah dibahas sudah sering saya katakan yang fardu jangan di oh jadi dibahas karena itu wajib duduk prestasi pak jenenang posor Ramadan terus bangga wajib itu kan sholat lima waktu terus bangga itu wajib jangan dibanggakan tapi anda bisa bakdiyah bisa kobliah bisa tahajud nah itu baru prestasi nah ini jangan menunda-nunda berarti menunda-nundamu untuk melakukan amal sholat apapun bentuknya ibadah antara kita dengan Allah atau yang berhubungan dengan makhluk jenengan sosial jenengan sodako jenengan nulung sodaranya nulung dulure nulung tonggone dan seterusnya itu anda menunda-nunda ala wujud disertai adanya kesempatan kata beliau minru'una dinnafsi termasuk kebodohan yang sudah merasui jiwa nekulopan jenengan jadi beliau itu mengibaratkan nek-nek nunda-nunda kebaikan itu adalah disebabkan kebodohan yang sudah merasuk atau menyatu di jiwa kelopan jenengan kemudian disitu disebutkan dari segi apa kalau beliau itu mengatakan ini berarti orang gak pintar orang gak pintar kata beliau ada tiga misalkan cepet waktunya mis medet pertama kok disebut gak pintar menunda-nunda kebaikan satu adalah ifaruhu adunia ala akhirah dia itu kalau menunda-nunda kebaikan itu tanda dia itu mengutamakan dunia dari akhirah mis mesti pak mis mesti gak tau jamaah yang medjetnya apa kira-kira sibuk ini sibuk dunyong apa yang naik orang sibuk ngaji Quran malih ke selat jamaah ini lewat cerdas gak mungkin gak mungkin gak mungkin pasti dia sibuk dunyong sibuk dengan sawah sibuk dengan pasar dan seterusnya berarti dia mengutamakan dunia daripada akhirah dan itu bukan sifat ukolak kata beliau orang yang cerdas tentang hadis nabi sudah menegaskan orang cerdas kuwi adalah yang selalu memantau evaluasi mengarahkan mengekang nafsu gak diloi hati-hati nafsu itu harus kita pasangkan CCTV tapi CCTV harus dipantau terus jadi orang cerdas nafsunya itu dipantau terus sampai melenceng kenapa nafsu itu selalu mengajak kepada kemaksiatan pelanggaran yang bisa menjauhkan seorang hambat daripada Allah daripada kanjeng nabi dipantau terus beramal sungguh-sungguh semangat kerja ini buat apa buat sesuatu yang nanti setelah kematian jadi gak saiki cari dunia boleh kerja wajib tapi jangan sampai melupakan akhirotnya kulopan jenengan jadi dia membangun akhirotnya lebih daripada dunianya seperti itu maka kalau dia mengutamakan dunianya mengalahkan akhirotnya kata beliau itu bukan orang cerdas Allah juga sudah menegang surat al-a'langgi kata Allah mereka itu mengutamakan kehidupan dunia padahal kata Allah jadi ini mau percaya sama siapa kata Allah sudah menegaskan berapa 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 repot ini melibu amal pak ngaji makanya ngaji kur'an difahami ditadaburi supaya kita faham arahan arahan dari Allah itu kita faham kalau perlu nanti ditambah ngaji hadis supaya kita tahu kita tahu tuntunan dari kanjir nabi Muhammad kata Allah mereka itu padahal jadi kalau perlu digarisbawahi sudah ditegaskan tapi dia kadang-kadang tidak percaya kata Allah dua ini cukup akhirat itu kata Allah khairan lebih baik karena sifatnya nikmatnya surga itu malah ainun ru'at walau udun saniat walau khator Allah kalbi basah gak tahu di delok gak tahu kerungu bahkan terlintas saja belum pernah baik di hati atau pikiran manusia jendengan tahun delok berarti akhirat lebih dari itu atau gak pernah lihat jendengan di HP di TV informasi baik di kota lain atau di negara lain wah enak rumah enak apa mana misalnya mobil kendaraan guling barang penggahurib enak orang jenis pajiru waduh guling menung ternyata kalau Allah sudah berkehendak kalah jadi apik kenaraan nikmat seperti apapun makanan di akhirat itu lebih baik jauh jadi gak pernah dilihat jendengan gak pernah dapat informasi itu bahkan jenengan kayak biasanya karudut memang kan biasanya karo ngelamun bayang jenengan duitnya triliuan rokok hilang gak jadi jenengan pun gak pernah membayangkan berarti lebih baik itu satu kedua ini sementing lebih kekal tentunya misalkan ada itu bakal anda tinggalkan atau meninggalkan anda bangkrut atau rumahnya masih ada kendaraan masih ada duitnya seene jenengan senghatam kalau sudah timbal ikusi Allah maka gak mungkin rumah itu dibawa mobil dibawa semuanya gak mungkin dibawa yang dibawa hanyalah amal perbuatan kelopan jenengan baik itu baik ataupun jelek nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau di akhirat jenengan nikmat terus kalau di dunia gak terus kadang-kadang jenengan si rodok nom rodok tua yang nikmat siapa anak-anak yang di bawahnya yang seterusnya pewarisnya jenengan sudah hilang jadi dua ini sudah cukup jadi pecut kelopan jenengan untuk mengutamakan akhirat akhirat itu khairun lebih baik akhirat itu kekal cukup kedua kata beliau berarti gak cerdas kata beliau gak cerdas kok disebut gak cerdas karena mengutamakan dunia yang sementara yang tidak sempurna mengalahkan akhirat yang paling sempurna dan selama lamanya kedua adalah taswifuhu bila amali ila awani faruhihi ini termasuk ini perlu dijaris bawah setan itu cuara seribu satu cara jenengan dipengeng oleh toat gak iso caranya gak langsung ini harus halus jadi jenengan misalkan oh jalan jamaah gak gilam oh jalan jalan gak gilam maka bagaimana caranya ini harus ngalus saya tahu kalau ini fokus dunia disik aku tidak mau baru sholat jamaah lima waktu syukur-syukur jadi donatur yang mencet aludan ternyata yang tidak 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 kata beliau kebodohan yang kedua adalah menunda-nunda ngetahnya ada kesempatan padahal kata beliau dunia sifatnya itu saling tumpuk-menumpuk atau saling susul-menyusul keperluannya jadi dengar perlu A sesu perlu B B perlu C menumpuk terus tidak ada habisnya makanya yang tersa'ir itu di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan lubana tahu eh hajat menyelesaikan hajatnya aku hajat aku hatam umur petang puluh pokoknya targetku urusan dunia selesai enak Pak jadi aku selesai ketemu Pak Mudin itu baru selesai urusan urusan terus jadi tidak ada orang bisa menyelesaikan hajatnya keperluannya di dunia ini tidak ada Pak tidak akan selesai satu hajat satu target satu kepinginan ila ila arobi kecuali akan pindah ke hajat yang lain kalau tersangka kabeh gitu kira-kira cita-cita dua rumah di walaupun kamarnya menggur siji tidak apa itu dua rumah kalau kamarnya siji itu itu kamarnya telu itu enak keluar jalan terus itu kamarnya telu tingkat itu mening ini 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 sudah selesai ini orang di kendaraan masuk montel pedah motor pedah motor mobil masuk angin di majlis alasan di majlis jarang-jarang majlis jarang-jarang masuk angin masuk angin ngopi asli arum mancing oke wes diri damontor pengen mobil istri mobil ya Allah peh orang AC ini mobil argonit 20 juta kini AC ini benak wes bisa tukun AC ini belok nih peh mpane kok ini tukun durin itu harus pak jenengan dia anak itu ngopeni kok melebut TK pindah SD SD SMP kuliah lulus kuliah lulus mikirin lilarap mantu jadi tidak akan selesai tidak akan bisa selesai hajatnya karena apa itu tadi sifat edunya tidak selesai satu hajat satu target kecuali pindah ke target yang lain akhirnya jenengan biaya kesempatan berarti bicara jangan cari kesempatan tapi sempat sempatkan jadi ojo sempat tapi sempat sempatkan sempat-sempat maka nanti Allah akan menyempatkan anda pasti berusaha kerja dengan sawah dengan pasar tidak sempat ibadah jenengan sempat-sempatkan terus pun abang berarti orang menit anda sempat-sempatkan sempatnya sholat jamaah duhur asar itu bahkan kalau mau pulang sempatnya jamaah anda sempat-sempatkan nanti Allah ditotong ditata kehidupan anda akhirnya anda bukan menyempat menyempatkan lagi walaupun kerja ada kesempatan untuk beribadah dumatang kusdik Allah pun yang terakhir abang berarti loroi cukup insyaallah barokah intinya apa jangan menunda-nunda kebaikan dengan alasan ngeteni sempat gak akan sempat jenengan itu nanti gak mati disik yang kedua tadi bertambah kesibukannya kerja akhirnya tambah munggah jabatannya kerjaannya tambah bukan tambah anggur ternyata atau yang terakhir anda akan berubah niatnya kalau anda tunda duit-duit harap umroh malah kok kreditnya mobil bahasan duit-duit tekan waktu mungkin sudah berubah azemnya itu loh jadi anda punya niat tekat sekarang kuat kalau anda tunda mungkin niat itu akan luntur semangat anda itu akan luntur tidak sama dengan semangat anda yang pertama akhirnya apa karena yang mendorong kita bisa beramal semangatnya jenengan niatnya jenengan kesungguhan itu kesungguhan itu hilang maka juga amal itu tidak akan terrealisasi kan tadi niatnya bergeser semangatnya berkurang tidak akan jadi kak sido umroh kak sido yang lain yang lainnya makanya selagi ada kesempatan anda sempat anda sehat kejar lupanya kusir Allah lakukan untuk ketaatan semaksimal mungkin mudah-mudahan kelopan jenengan panjang umur sehat mengkit ditutup usia kelopan jenengan dalam keadaan khusnal khatimah amin ya rabbal alamin rabbana adina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah dan wakina adha benna bi-fadli subhanahu rupi 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 wasalamun ala lamur salina walhamdulillah hirabb alamin wal barokatuh